Hai, what's up the good people? Di video kali ini gue mau deep tour Tamiya yang bisa off-road Kalau gak salah ini skalanya 1 banding 1 banding berapa ya? 1 banding 32 Skalanya 1 banding 32 Ini price-nya Rp180.000 Untuk 1 unit Tamiya yang bisa off-road Belum including battery-nya Size A2 Gue gak mau unboxing Karena ini udah gue bongkar Dan udah gue rakit juga Yaudah, simak aja dulu sampe abis Oke? Zet, ini dia mobilnya Udah gue rakit Hasilnya seperti ini Length Cruiser 100 Wagon VX Limited Gas Selection Menurut kalian gimana? Ini kalau di instruction manualnya Instruction manual, sorry Kalau di cover kotaknya itu Dia kayak warna putih silver gitu Nah, cuman kalau yang ini gue buat Sebenernya ini gue gak pake cat Asli dari Tamiya-nya Gue gak pake Jadi gue langsung Pake cat biasa Yang gue punya aja hari itu Karena yang cat Tamiya tadi itu udah abis Gue pake cat Pilox Biasa warna hitam Dove Nah, itu gue semprot ke bodinya Ini aslinya nih Kaca ininya Ini gak langsung nyatu sama Ini jadi bebas Gue spray Gue semprot Tapi gak sampe kering Terus gue keset-kesetin Jadi hasilnya begini Nah, ini sticker Stickernya udah robek Agak sedikit kekelopas Karena udah gue tes off-road Jadi kayak agak Selebor lah Agak berantakan Kalau kita lihat di bagian belakang Ini sebenernya kayak ada Covering bun serapnya Cuman gak gue paseng Agak menjanggal Kecuali Asli bun yang ada disini Taruh sini Kayaknya keren Cuman karena ini kayak Plastik bulat gitu Jadi gak gue pakein Nah, untuk Stop lampnya itu Masih sticker Sebenernya kalau di cat warna Kayak di box ini Di cover box ini Keren Karena gue model kayak gini Menurut kalian gimana? Cacat apa enggak? Ya, kalau menurut gue sih Oke-oke aja ini Karena buat off-road Jadi gak perlu Mulus-mulus banget Malah gue lebih suka nih Kalau abis off-road Kayak ada bekas-bekas tanahnya Abis itu gue pajang Kayaknya keren banget cuy Terus satu lagi yang gue suka Ini Tamiya yang bisa off-road ini Kayak ada teknologi mobile sekarang tuh Jadi kalau dia Nanjak Gak langsung turun gini Menurut gue ini Gokil sih Keren Kenapa? Karena ini gearnya Itu gak senada Sama electric motor Yang ada disini Gue yang ngomongin electric motor Di ukurannya sama kayak Tamiya Sama kayak Tamiya biasa Terus saran gue nih Kalau kalian ngerakit Tamiya off-road kayak gini Yang skala 1 ban 3-2 ini Saran gue Kalian gunain baterai alkalin Untuk Tamiya ini Karena tenaganya Mantap banget Ajib banget Gak kencang sih Cuman Grip banget deh ini Antara ban ini Ini kalau di lantai Keset banget Ini di besi aja Dia keset tuh Gak mau Gak mau glitcher gitu Dia bener-bener Real karet gitu guys Tuh Keset ya Dia gak Gak licin Jadi Begitu Taruh di pasir Taruh di tanah Dia ngegigit Ini ada grip-gripnya Di setiap Bannya Pelaknya dia kecil Bener-bener Kayak aslinya Yang cuman Saiz bannya digedein Ini kalau kalian liat Kayak ada gardannya Sebenernya enggak Ini begini tampilannya tuh Langsung aja gue buka Nah Ini dia Ini yang gue bilang tadi Jadi Gearnya itu Dia Gak langsung Berputar Dari ban ini Langsung senada Sama rodanya Jadi dia Kayak ada persilangan Gear Gue lupa Namanya apa Jadi dia Keset gitu Tapi impactnya itu Tenaganya itu Kuat banget Tapi Ada impact lain Dia jadi pelan banget Untuk size-nya itu Sama kayak Dinamo Tamiya ya guys Nah enggak ada bedanya Ini Baterainya udah habis Gue pake Ini tuh Ini bener-bener 4WD Ini asnya Nyambung ke belakang Ini tenaganya Enggak kayak Mobil off-road Beneran ya Ada 40 per 60 Ini setara Depan sama belakang Itu setara Tenaga yang dikeluarkan Dari motor elektrik Ke ban ini Terus Ini juga Enggak bisa Enggak Enggak Ngerusak motor juga Kalau misalnya ini terlalu Kuat tekanan di ban ini Buat ngertian ini Dia kayak Bunyi cetek-cetek Cetek-cetek gitu Dia enggak Enggak bikin Motor elektrik ini Jadi soak Karena Terhenti Meskipun arusnya masuk Jadi menurut gue Kalau kalian beli Mainan Tamiya ini Menurut gue awet Terus Gokil Kalian taruh di tanah Dia jalan terus Kalau di video ini Kayaknya epic Bener Keren Bener Cuman gue Karena gak sempat Ngerekamnya Cuman Karena terlalu excited Kena akhirnya Langsung gue Taruh di lumpur-lumpur Tanpa gue rekam Ya jadinya gue gak Ngerekam Mungkin nanti Kalau ada yang Mau request video Rekamnya Nanti gue bisa Upload Kalau banyak yang Request Ya mungkin Sekian dulu Deep tournya Tentang Tamiya offroad ini Kalau ada yang Mau ditanyain Silahkan komen Ayo di kolom komentar Oke Thank you for watching See you later Next video Bye Sorry ketinggalan Ada yang lupa Meskipun Udah dirakit Gue mau sekedar Kasih liat Dalamannya apa aja Ini Instruction manualnya Ini ada Decalnya Decalnya Seperti ini guys Instruction manualnya Mesi hitam putih Terus Di dalamnya Seperti ini Ya Oke Ada umumnya Tamiya Kotaknya ada tulisan-tulisannya Di bagian Kardus bawahnya Oke Bye Bye Darling Send me I go You Send me Darling You Send me I go You I go I go I go I go I go